Alhamdulillah Alhamdulillah Saya terselamatkan dari seperti itu Sehingga melihat orang maksia juga gitu Sama sekipun gini terselamatkan Dari tempat maksia Sehingga hidup itu Tidak nelongso Ada nilai lebih yang kita punyai Jadi diantara kebaikan Islam Adalah Orang disuruh ingat sisi nekmat Nah kalau nekmat itu sudah ada-ada semua Kata Imam Ghazali Nekmat hidup Kata Imam Ghazali Jika tidak ada kenekmatan yang Anda punyai Kamu datang ke kuburan Kesuruh datang ke kuburan Dan kamu bilang begini Kenekmatan kembali ke dunia Adalah kenekmatan yang diinginkan Mulai yang mati zaman Nabi Adam sampai kiamat Jadi kalau Fir'aun yang pernah jadi raja Namrud semuanya Bahkan orang-orang sholah sekalipun Kalau kamu tanya keinginan terbaiknya apa Ingin kembali hidup Untuk membenahi kesalahannya zaman hidup Artinya apa? Kehidupan yang kita miliki sekarang adalah Kenekmatan yang dirindukan Mulai yang mati zaman Nabi Adam sampai kiamat Maknanya apa? Kita punya kenekmatan yang luar Biasa Karena kenekmatan yang dirindukan oleh orang yang sudah mati Mulai dulu sampai sekarang Apapun masalah hidup Anda Ini punya kenekmatan yang tidak tertandingi Yaitu namanya hidup Barukannya hidup itu Kita bisa tobat Seidaknya ingin tobat Kalau tidak bisa tobat Ingin tobat Makanya di Indonesia itu banyak Nyonsewu Banyak maling Yang anaknya itu sholah Karena Kalau ngandani anaknya tetap gini Bapak kau yang ngalami ini kamu Jangan Banyak di Indonesia orang Tidak bisa baca Quran Anaknya hafid Karena setiap budu itu tidak diwariskan Bapak kau yang budu itu 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 Mungkin teman-teman digerit juga gitu Bapak kau yang nasi pengen itu 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 Jadi Kebaikan begini itu akan terus-menerus diwariskan Sehingga banyak orang tidak tamat SD Anaknya dosen Tidak tamat SMP anaknya dekan Karena setiap dari kita itu cita-cita Kebaikannya menurun ke anak cucunya Keburukannya berhenti di dia Orang jawa itu sebabak kau yang lakonik Nah Disini saya jelaskan tentang Ketayaan rohani Jadi saya mohon Ketika Anda jalan-jalan ngantar penumpang Itu harus sering muji Allah swanahu wa ta'ala Ya saya bacakan ayatnya Atta ibu nal'abidu nal'hamidun Orang baik itu yang tobat Yang ahli ibadah Ini diantara definisinya itu as-sa'ihun Yang sering jalan-jalan Siakai itu jalan-jalan Jadi orang paling bejosak dunia itu sampai Jalan-jalan ibadah dapat uang Tapi sarannya ibadah Sekali tidak ibadah dapatnya masalah kan Sering gonjekkan orang cantik Terus ingat istrinya tidak cantik Sering gonjekkan orang yang sopan Yang santun terus ingat Andakan ini istri saya di rumah rewel Jadi kalau kamu tidak toat itu adanya penyesalan Di lampu merah ada orang naik Ferrari Naik Alfa Sementara kamu di rumah hanya mobil bucut Kadang malah tidak punya mobil Jadi Ketayaan rohani itu dimulai dari mana Dimulai dari toat Cara berpikir itu toat Bukan maksiat Sekali anda cara berpikir maksiat Maka adanya hanya penyesalan Semakin pengalaman di luar Semakin penyesalan Karena di luar sana Banyak orang yang dapat nikmat yang lebih dari anda Tapi sekali anda toat Kamu akan mensyukuri Apa yang anda miliki Dan tidak pernah ingin Sama yang dimiliki orang lain Sehingga orang-orang yang sering pergi Itu sama apa dipuji Jadi tidak ada nabi Kecuali diantara ibadahnya itu jalan-jalan Fasiru fil arti Sehingga semua nabi itu Meski pernah melakukan perjalanan internasional Rasulullah Muhammad SAW Pernah jalan-jalan sampai ke Syam Padahal beliau orang Mekah Nabi Ibrahim yang orang Syam Pernah perjalanan sampai ke Mekah Karena diantara kearifan itu ya Dimulai dari apa? Jalan-jalan tadi Kamu ngerti orang yang macam-macam Makanya Di antara kebaikan umatku Ketika nabi itu Siahafil arak Sering berkelana Tapi tentu untuk Mengambil telah Pelajaran Atta ibu nal-abidu nal-khamidu nasta'ihun Nah Agama mensupport itu Sehingga kata nabi Jika ada orang kok Sholat Qobliya, Ba'diyya Semuanya di masjid Sama nabi ditegur Lata ca'alu buyu takum kuburan Rumah kamu jangan jadikan kuburan Harus dapat jatah apa? Sholat Kata ulama Kalau ada orang sering sholat di satu titik Itu ditegur Kamu harus ganti titik yang lain Supaya saksi bahwa kamu di bumi sholat itu Bah? Banyak Jadi kita ya punya nilai positif juga Tentang Apa? Karena kita sering siahah Kalau bahasa Arabnya itu sering keluyuran Saksi kita kebaikan juga banyak Tapi pesen saya yang paling pokok tadi ya Jadikan komunitas kebaikan itu punya nilai jual Syukur-syukur Ya kita bersyukur lah di Indonesia itu Saya masih ingat kecil saya itu Ya sekitar saya umur 15-14 tahun Setiap mau pergi itu pesennya orang-orang yang sering pergi itu Jangan masuk terminal jam ini Di perapatan ini Karena yang namanya preman itu dulu dominan Sekarang Sampai jam 2 ada orang pakai jilbab Kadang ada orang pakai peci Yang nggak pakai peci pun kamu sholat-sholat Terus pokoknya Kebaikan itu jadi komunitas dan jadi nilai jual Bahkan tadi Misalnya ibu-ibu yang pergi malam itu kan Mesti ada orang-orang yang jadi langganannya Karena terkenal apa? Amanah Yang dititipi anak Juga pilih orang yang terkenal apa? Amanah Nah nilai amanah ini harus kita jaga terus Supaya kamu ya bisa bekerja Orang lain juga nyaman karena amanah tadi Allah juga senang karena amanah itu perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala Dan Indonesia harus menuju ke sana Pemimpin juga harus gitu Pemimpin bawaannya amanah Bawaannya apa Yang memilih dia juga senang karena Nggak malu lah Nggak malu lah Tapi kalau kita milih ternyata yang kita pilih Tahu-tahu ditangkep KPK kan ya malu gitu Dulu kita kampanye mati-matian Ternyata dia ditangkep KPK Tapi kalau dia amanah kan ya senang Sama kalau tukang grab ketangkep satu karena penodaan atau karena pengkhianatan Yang malu juga semua Karena kadang-kadang nanti di generalisir Karena kan semuanya seperti itu Tapi dengan reputasi pewanjaan Nggak pernah terjadi apa-apa dalam grab kan Dan otomatis selainnya juga terang Terangkat Nah ini yang dimaksud Wa ta'amiru beina kum bima'ruh Jadikan kebaikan itu urusan bersama Makanya andekan negara itu sudah mengoptimalkan polisi TNI untuk Untuk meringkus periman Oke itu baik Tapi ya lebih awet lagi Kalau itu ditopang apa Masyarakat Karena yang Yang nggak amanah terkucilkan Terus akhirnya grabnya nggak laku Akhirnya dia dipecat Akhirnya kan yang maksiat Hilang Yang kriminal Hilang Yang ada hanya grab-grab yang baik Begitu juga di dunia apapun Itu yang dimaksud Wa ta'amiru beina kum bima'ruh Jadikan kebaikan ini urusan apa Bersama Nah karena kita baik Otomatis jadi teladun yang baik Bagi anak kita Istri kita Tetangga kita Dan karena kita baik Maka terhormat Sehingga orang melihat grab itu Simpatik Respek Karena reputasinya Baik Nah karena Orang respek Tidak dicibir Barukannya Tidak dicibir Tidak mangkau Barukannya Tidak mangkau Tidak saling ejek Bahkan tidak saling bunuh Coba kalau kita jelek Dicibir orang Kita dalam keadaan mabuk Tidak terkontrol Bunuh Jadi efek dari maksiat Itu begitu buruknya Sehingga penelitian itu Mengatakan Kebanyakan kecelakaan Ya pemicu utamanya Rata-rata Ya nyubir dalam keadaan Mabuk Beberapa Kasus-kasus kriminal Rata-rata Dipicu oleh hal-hal Seperti itu Makanya Meskipun di luar Saya tolong Hindari narkoba Hindari hal-hal yang Maksiat Supaya Pekerjaan Anda ini Barokah Nah di terminal juga sama Orang mau makan Cari warung yang kelihatan Ada ayat kursinya Pakai jipap Atau Paling tidak dia Tidak mungkin Nyuguhkan yang Tiren Atau yang Haram Kan ada garansi sosial Ada apa? Ada garansi apa? Sosial Dengan penampilan yang Soleh itu kan Masa iya Nyuguhkan Oprosan Babi Jadi Nilai sosial itu Harus Ya tadi harus Benar-benar jadi nilai Sehingga negara Biar gak capek-capek Polisi juga gak capek Karena tugasnya Seorang jauh Mau ngawat-ngawat Tidak Tapi Tidak perlu tegang Karena Kebaikan Sudah jadi nilai Bersama Ingat-ingat ya Ayatnya tadi Jadi kebaikan Harus jadi nilai bersama Iktimar itu Menjadi urusan bersama Makanya Kalau kita rapat besar Disebut apa? Muqtamar Muqtamar itu Urusan bersama Kita tahu Imamnya sholat Juga menopang gojek Karena gak lama-lama Nopang grep Nopang kernet Nopang Penjaga Indomaret Penjaga Bengsin Pombengsin Nah dia hanya punya Waktu lima menit Terus imamnya baca bakor Iya imamnya Mursid Mungkin dia Tambah lama Tambah dapat Aplos dari Muhibinnya Tapi makmumnya Dia tambah lama Dapat penghormatan Dari pecintanya Tapi kitanya Wah khusuk wali Kan dia dapat Status naik Kita yang Sudah gak ikut jadi wali Diganggul Pekerjaannya Kalau ada imam seperti itu Sampai farokos saja Niat Ya Allah Sampai sini saja Saya makmum orang itu Silahkan orang itu Punya urusan sendiri Dengan jenengan Ya sudah Salib saja Itu boleh Kalau dalam Feket namanya apa Mufarokok Mufarokok itu niat Tapi kamu jangan langsung Sonong mufarokok Niat dulu Pamit sama Allah Bahwa sekarang mau Mufarokok Ya Ya